Ribuan warga terdampak bencana alam longsor Gunung Anaga di Desa Sukamulia Kejambatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 sore. Berdasarkan data yang diterima TribunJabar.id dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purwakarta, ada sekitar 1.194 warga yang terdampak. Mereka mengungsi ke sejumlah titik lokasi yang telah disiapkan oleh Pemkap Purwakarta. Untuk kondisi selengkapnya akan dilaporkan dengan Deanza Falevi, wartawan TribunJabar untuk Anda. Silakan laporan antarkan Deanza Falevi. Baik, Yustina dan Tribunus dapat saya laporkan bahwa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 semarin menyebabkan bencana alam longsor yang terjadi di Gunung Anaga, Desa Sukamulia, Kesamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Akibatnya ribuan warga terdampak dan mengungsi ke sejumlah titik yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Setidaknya berdasarkan data yang diterima TribunJabar.id, ada sekitar 1.194 jiwa yang melakukan pengungsian. Dari seribuan jiwa itu merupakan dari 133 kepala keluarga yang mengungsi ke luar daerah Desa Sukamulia, kemudian 19 kepala keluarga yang mengungsi di SDN 2 Sukamulia. Warga yang terdampak itu dari PJ Bupati Purwakarta menghimbau untuk sementara tidak kembali ke kediamannya hingga waktu yang belum ditentukan. Kondisi tersebut dikarenakan dari lokasi yang masih rawan longsor dan masuk ke Sertiaga. Dan benar saja pada Senin kemarin, 8 Januari maksudnya, kembali ada longsor susulan yang terjadi di Gunung. Pintipara pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di lokasi yang aman hingga waktu yang belum ditentukan. Selain mengevakuasi warga, pihak PMK Purwakarta pun membantu warga yang mengungsi untuk membawakan barang-barang berharganya. Selain itu, berdasarkan data yang diterima Tribun Zedor KID bahwa longsoran yang terjadi di Gunung Anagat tersebut berada di titik 400 meter di atas permukaan laut. Dan sejumlah akses jalan pun masih proses normalisasi oleh pihak yang berwarna sekarang di lokasi. Tidaknya ada sekitar 500 rumah yang terdampak, namun sebagian belum dicata apakah mendapatkan kerusakan berat, ringan, ataupun sedang. Dan sehingga kini, hingga sepekan, hampir sepekan maksudnya, keluarga melakukan pengungsian di sejumlah titik seperti di SDN 2 ataupun di luar desa, di kantor-kantor desa. Seperti itu Yuskina yang bisa saya laporkan. Baik Rekan, Dian Zavalevi, Wartawan Tribun Jepar. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara Wartawan Lapan kami bersama PJ Bupati Purwakarta, BNI Irwan, dan warga desa Sukambulia, Tarman. Dengan adanya hujan yang cukup besar intensitasnya dalam beberapa hari kemarin, termasuk yang kemarin, beberapa wilayah di Kabupaten Purwakarta mengalami bencana, bencana alam. Berupa ada longsor di beberapa titik dan ada juga beberapa titik jalan di Kabupaten ini yang amblas. Pertama, itu suaranya kayak bulu dulu, kayak petir, disangka orang-orang itu ada petir, ada kapal katanya. Lalu, nggak lama kemudian langsung, wah ini mah batu dari gunung, siap-siap. Orang-orang pada nangis, nenek saya kan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.